Kumpret gelembanget cuy Jadi teringat sama berita emak-emak Yang ngebunuh suaminya terus itu dibikin Opor dagingnya temen-temen ya Terus bikin rendang dan dikasih makan Ke anak-anaknya Sumpah Dasar putubuku lemah No lab lagi tuh Kalian ini kenapa sih? Emang aku salah apa sama kalian? Iya salah apa? Karena lucuku dan lemah Kayaknya saya otak aku yang gak nyampe Temen-temen ya maklum belum minum air putih cuy Minum dulu Lita Lito Yeay Oke temen-temen selamat datang lagi di Lita Lito channel Dan di video kali ini temen-temen Tidak bosan-bosannya kita akan kembali lagi Buat ngereaksiin video-video sakura terbaru Dimana lagi kalau bukan di TikTok Dan seperti biasa temen-temen Sebelum kita masuk ke dalam videonya Disini ada sosial media Ada Instagram, ada juga TikTok Bagi kalian yang belum follow bisa langsung aja di follow Oke kalau kayak gitu temen-temen tanpa basa-basi Mendingan kita langsung aja masuk ke dalam videonya A few moments later A few moments later Halo, kenapa ini masih buka? Oke apa nih? Tutup, tutup Saya yang satol Saya yang punya warteg Oke Saya yang punya warteg Saya aset Ini aset siapa? Bapak itu anak saya Yaudah Pokoknya sekarang Bapak harus tutup ya Tolong numpah jadi tutup Nanti keluarga saya makan apa pak? Keluarga? Iya pak keluarga Pasti anda nungguin Dom Toretto kan? Hah? Dom Toretto? Sorry nih bro Lagi gak bisa bantu nih gue Kenapa Dom Toretto jadi dibawa-bawa disini ya temen-temen ya? Bingung saya Udah-udah pokoknya tutup Pak jangan pak Pak Loh-loh Kenapa ini ribut-ribut? Tenang Tenang Ubi Ini anak saya apa ini? Itu anak saya pak Ete Yaudah Bapak Ibu jangan ribut-ribut Tenang Tenang Ubi Kok bantu saya ke bugi area ini? Gak ngerti temen-temen maksudnya apa ya? Kan tiba-tiba Ubi Tiba-tiba Dom Toretto Tiba-tiba Ini siapa? Itu siapa? Kayaknya saya otak aku yang gak nyampe temen-temen ya Maklum belum minum air putih coy Minum dulu Oke Kita lanjut Sebelum kita lanjut ke dalam videonya temen-temen Disini aku mau kasih tau dulu Satu aplikasi spesial yang sering aku pakai Untuk bermain bareng maupun collab bersama Pone Pone Dan juga Jopin 777 Jadi buat kalian yang sering nanya ini Kak kok bisa ngobrol bareng pakai apa sih? Pakai apa sih temen-temen ya Nah disini aku mau kasih tau sekali nih temen-temen Ya tolong diingat Nama aplikasinya itu adalah Onmic Ya Onmic temen-temen ya Jadi Onmic itu memiliki banyak feature Dan yang paling aku suka itu temen-temen Disini tuh ada feature yang bernama Voice Hall Dan juga Discover Club Dimana Voice Hall itu kalian bisa membuat ruang diskusi Untuk berdiskusi bareng maupun ngobrol secara langsung dengan temen-temen online kalian cuy Cek cek Pone Pone Hadir? Halo Oke Jawabin Halo Oke jelas gak suara aku disana? Jelas banget Wih suara kalian juga jelas banget disini Waduh berarti bener-bener jelas dan clear banget temen-temen Ya jadi emang cocok banget buat kalian yang suka mabar bareng pakai aplikasi ini Dan feature satunya lagi ada yang lebih menarik ya Yaitu Discover Club Dimana kalian itu bisa bergabung di grup-grup game yang lagi kalian senangi temen-temen ya Dan menurut aku ini adalah tempat yang paling cocok untuk mengumpulkan Lita Team Jadi disini aku mau coba buat grup kalian bisa tanya di grup ini temen-temen Dan mungkin aku akan bisa main bareng juga sama kalian di setiap Sabtu dan Minggu nanti temen-temen ya Jadi kita bisa main bareng tapi lewat Onmic cuy Oke disini aku akan tulis nama grupnya Lita Lito temen-temen ya Pakai huruf besar semua Oke sudah jadi temen-temen Jadi bagi kalian yang ingin join ke grup aku Kalian bisa langsung aja klik icon Discover Club yang paling bawah Setelah itu kalian ketik kata Lita Lito menggunakan huruf besar semua Setelah itu kalian akan langsung menemukan grup aku temen-temen Langsung aja klik tombol join bagi yang belum join Oke jadi temen-temen bagi kalian yang pengen download juga aplikasi ini Caranya itu gampang banget temen-temen Temen tinggal menuju ke Playstore setelah itu kalian ketik di kolom pencarian Nama aplikasinya yaitu Onmic dan langsung ketemu nih temen-temen yang logonya itu warna ungu campur biru muda Langsung kita klik bagi kalian yang belum install disini akan ada tulisan install dan langsung aja kalian install temen-temen ya Jadi karena aku sudah install jadi aku nggak usah install lagi temen-temen Tapi disini aku akan memberikan rating karena aku cukup puas banget dengan aplikasi ini ya Oke jadi aku akan bilang aplikasinya sangat membantu untuk menghubungkan aku dan temen-temen onlineku oke Dan jangan lupa aku sudah sediakan link downloadnya di deskripsi di bawah Oke jadi ini adalah kumpulan bocil-bocil SS temen-temen ya langsung aja Oke yang pertama ada juta Mio temen-temen ya Yang ini siapa Demi apapun saya tetap nggak percaya sampai sekarang temen-temen Kalau dia itu adalah bocah ya Karena mana ada gitu ya kan bocah punya jenggot Punya jambang di sampingnya kan Terus mukanya kayak om-om ebel lagi Jadi saya simpulkan kalau anak ini sebenarnya adalah orang tua yang pura-pura menjadi anak kecil temen-temen ya Demi mematematai anak-anak yang ada di Sakura School Simulator Gimana? Setuju nggak? Setuju ya harus setuju kali karena mukanya ini memang bener-bener ih meselin banget ya Oke temen-temen jadi aku nemu satu jerak-jeduk yang bisa ngejerak-jedukin hati kalian nih Eh lebih tepatnya jantung kalian temen-temen ya ya dengerin aja nih Asek Oh my god Kenapa ini kelahirin? Rusuh ya rusuh ya Yang metek kudasai Ya ampun mbak Masalahnya biarpun anda teriak selatu sekali Yang metek kudasai itu maluk tinggalkan berhenti menyakiti anda ya kan Entah itu kayaknya spesies lain deh temen-temen Nah bener-bener nggak bisa diajak ngomong nggak bisa diajak kompromi Toto langsung gelut aja ya kan Bawahnya gelut-gelut Gelut-gelut nih gelut Apa ini? Sisir atau gerganji temen-temen nih Serem banget dah Buat apa coba? Apa ini? Tagar sakura rover Tagar goyang sopi COD Kenapa harus juga goyang sopi COD gitu ya kan Gak nyangkala selama ini manat semua Gita yang kaleng Manis ya Ternyata bisa goyang jamet temen-temen ya Aduh Oke Maki Pensilku kemana ya Maki comeback coy Kamu ya yang ambil pensil aku Enggak Enggak tau Nah pasti kamu ini yang ambil pensilku Enggak Aku kan dari tadi ngantuk ini Ngapain Maki mencari pensil ya Nah pasti kamu ini Alex yang ambil pensil aku kan Ayo ngaku Enak aja kamu Aku udah tadi main HP kok Kenapa Maki Ini loh Sakura Pensilku hilang Padahal aku taruh di dalam tas Karena gak ada Coba kamu cari lagi deh Mungkin di kotak pensil kamu Gak ada Sakura Aku tadi udah nyari Itu apa? Iya Bisa-bisa Aku di kotak pensil aku Sakura Aduh Bex jiri-jiri teman Yang mukanya bakal kita tandai Tidak akan kita pinjam pensil lagi sama dia Demen-demen ya Oi Nani shiteo no? Hmm? Anata waまだ Nanzamimasu ka? Iemeteo Kampret udah kayak serasa nonton anim Demen-demen ya Sumpah Kae wa honmona dewa nai So Yoki ni nangu dake desu Dakalo Iemeteo Oke? Apakah ini rasanya nonton drama SS langsung dari negaranya temen-temen ya Bener-bener anime banget cuy Makanya jangan suka bullying Oke? Tapi disini saya bingung Kenapa orang yang membullying Malah menjadi kaya temen-temen ya Sama-sama pendek soalnya rambutnya ya Apakah pasangan yang suka warna ungu adalah calon pasangannya ingin berpisah temen-temen ya? Karena kan warna ungu itu warna janda ya kan? Oke apa nih? Aseek Bisa lah bisa Gila jodok-jodoknya Asli Gila keren banget temen-temen ya Jodok-jodoknya bisa Ini gaya 3D-nya Eh gaya 3D-nya Gaya 3D Iya 3D gak sih kaya gini temen-temen ya? Gila Kayak 3 dimensi gitu loh Yang diposting itu foto berdua Bukannya sekerinjutan Hasil ketan Alah Asia Virtual Sakit cuy Sakit Gila Tinder pejuang LDR ini temen-temen ya Tapi bukan LDR-an yang kaya pernah ketemu terus berpisah ya Ini bener-bener yang LDR gak pernah ketemuan cuy Yang cuma kenalan di Ombet TV Di Tinder Terus di aplikasi lainnya ya kan? Kasian Joy Joy disindir yuk ya Disindir Kalau di reelnya begini temen-temen ya Begini Tapi kalau di sakur cukup Oke Oke Mantap Ada kasus pembunuhan di lantai 3 sekolah Murid itu kehilangan sebagian daging di pahaknya Oke Ya ampun gue jadi takut Btw stick buatan gue yang kemarin gimana rasanya? Enak banget loh Dagingnya beli dimana? Gue bikin sendiri Sampret gelap banget cuy Jadi teringat sama berita emak-emak yang ngebunuh suaminya Terus itu dibikin opor dagingnya temen-temen ya Terus bikin rendang dan dikasih makan ke anak-anaknya Sumpah Sakit sih orang-orang kayak gitu tuh sakit temen-temen ya Nggak perlu di Nggak perlu dapatin lagi ya Perlu di Ya dibunuh aja deh temen-temen ya Ya kan Temen-temen ada sakit banget Temen-temen udah bukan manusia temen-temen ya Itu iblis cuy iblis Oke apa nih Dasar putu buku lemah Nolet lagi tuh Kalian ini kenapa sih? Emang aku salah apa sama kalian? Iya salah apa? Karena lucuku dan lemah Sakit sih sakit cuy Gila Jadi tidak selamanya nolet itu buruk temen-temen ya Orang nolet itu cuma butuh waktu sebelum mereka mengespresikan diri mereka cuy Jadi jangan dianggap remeh ya Oke temen-temen selesai sudah video kita hari ini Semoga kalian suka dengan videonya Kalau kalian suka jangan lupa dikasih like, comment, dan juga subscribe channel ini temen-temen Nantikan video-video selanjutnya See you next time and bye-bye